Terima kasih. 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 Senes는데요. TidakARA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya bilang, sini itu betul-betul teman saya, dia tetang sini, saya bisa muntah darah di sini. Makanya lu dan gua nggak sabar, lu sehat-sehat. Nanti gua bisa ngatur emosi gua. Satu kesel itu. Nggak, kan. Insya Allah bulan depan seribu unit udah jadi JAPO yang bagus, Pak. Sudah kewajiban itu. Bawanya pasar lain, langsung rusun. Bapak tinggal. Tapi kasih ke orang lain. Kalo jatuh lebih, berikin. Kita sosial kok. Kalau mau duit, kasih duit. Jadi kita mahirnya lebih gampang. Salah satunya tadi, menggarai ada sekian hektar tanahnya KAI, kita kerjasama, itu secara bisnis-bisnis. Nah, kompensasinya kita bikin rusun. Rusunnya itu karena kalau dibikin, itu mau dibikin internasional TOD, Pak. Dibagi-bagi. Rusunnya nanti kita kerjasama kata biaya. Di lakangnya batas aja. Jadi di situ. Kita siapin 200 pasar lho. Iya. Kirtam itu ada 153 lokasi pasar. Ya nggak baru. Bukan di tangan. Itu kita harus klirkan dulu perjanjian dengan KSO investor ramai ya. Maksudnya kamu kembanggang dulu. Kamu kembanggang juga nggak benar. Bisa lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Yang di waduk Ria Rio juga ini ada ternyata anti misalnya ada mata air, Pak. Jadi ini juga bisa jadi sumber untuk air. Nanti nantinya salah satu produknya itu Jako Water. Ini jadi ikoniknya. Dikari juga, Pak. Nah, kita dari Procon. Yang nanti kita, dia udah ada bukti di Switzerland sama Jerman. Tak buat bukti terakhir. Dan salah satu yang paling kedudikan adalah Panasnya itu bisa sampai 2.400. Yang itu jauh daripada dibandingkan kalau kita salahin mungkin hanya 10.000. Jadi kalau 10.000 itu masih mengandung racun. Ini yang salah satu yang menarik. Dan ini kalau sukses, kita bikin FSJL. Itu nanti dapat CSR pergedan. Tanya-tanya semua bisa jadi berapa lama nih, Pak? Sebelumnya. Nah, bisa jadi 2020. Makanya ini saya 2020 berapa? Kalau lihat tadi, 2017 selesai. Makanya FS-nya itu supaya cepat ada... Dan kita lihat setiap target, kita mau bawa panggung. Iya. Karena saya tidak tahu. Kalau saya nggak jadi gubernur lagi, nanti gubernur para orang yang nggak profesional saya nanti. Iya. Makanya kita mau go-public kan. Lalu di go-public kan. Kita juga mau cari 1 department di Dali. Sampai bank BK itu saya mau ajak Jepang masuk. Kemudian 10% saya mau tahu dok. RAP, RAP. Supaya ada auditor luar negeri yang ngawasin juga. Ini kasih ke ASI nggak salah kok. Selama kita masih pengen kendali. Justru kita dapetin auditor gratis. Ini bukan Switzerland. Kelebihan dari teknologi yang ini adalah biomass gasification. Mungkin jadi my group ya. Jadi partner. 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 Di Indonesia. Jadi kelebihan gasifikasikan ini adalah biomass gasification, dimana di dalam reaktor itu kita memakai komposisi keramik cukup tinggi sekali. Dan keramik inilah yang memungkinkan pembakaran sampah sampai 2400 derajat Celsius. Kalau bapak-bapak mungkin mengenal bapak ibu sekalian saat ini yang selain gasifikasi yang mungkin bapak kenal juga in generation. Nah kalau in generation itu suhu temperaturnya yang kebanyakan dipakai itu sampai 1000 derajat Celsius. Saat ini perkembangan di Eropa, di Jerman, Eropa Barat. Pemerintah di Jerman itu akhir tahun lalu sudah mengeluarkan peraturan tidak boleh melakukan pembakaran lumpur dengan menggunakan in generation. Karena lumpur tersebut mengandung toksik, racun yang berbahaya. Dan racun-racun tersebut seperti pentak, klorbenzor, banyak sekali yang terutam. Insinerator-insinerator ITF itu tidak boleh, Pak. Sebetulnya tidak boleh. Karena begini, Pak. Saya mengundang. Saya mengundang ibu. Terus kerjasama di Bandar Gebang lo ada kenal nggak? Saya nggak kenal. Saya baru di Indonesia sekitar 2 tahun. Kita sebetulnya diminta oleh juta besar Indonesia yang di Jerman, Pak Edi Pratomo, sebelumnya Pak Vogel, untuk aktif ke Indonesia membantu video editing proses. Ya berarti kita semua itu ngomong soal air, soal apa, soal itu semua. Ya. Nah, jadi dengan teknologi kami ini, kami bisa membakar seluruh sampah dan juga lumpur untuk menghasilkan semua di telan. Bahkan kita sempat tinggal lokasi di Waduk Kluil, itu banyak pohon-pohon tua, kayu-kayu bekas. Itu nanti kita serap semua. Jadi seandainya nanti ada.. Maksudnya nanti ada.. Maksudnya kita belajar semua. Maksudnya kita belajar semua. Kita saat ini up to date, maaf bahasa Indonesia saya agak ini. Ada dua lokasi juga di Klagenfurt dan di Furstenwalde. Itu satu Furstenwalde itu di Jerman dan Klagenfurt di Austria. Di Austria itu kita memproses 500 ton sampah untuk menjadi heat dan elektrisitas. Kalau di Eropa soalnya heatnya itu, panasnya dipakai Pak. Karena kan di sana ada infrastrukturnya untuk proses company dan lain sebagainya. Nah kalau yang di Furstenwalde itu dekat Brandenburg di Jerman ini. Nah kita mengelola lumpur dan sampah. Sebentar, sebentar. Saya minjem ini. Ini salah satu risetnya ini ada waste material. Aku mau bikin bedding line. Kebetulan ada perusahaan yang sangat menis, kita mau akusisi. Karena produknya ini kita bisa produk bikin rumah rusun itu dimana tepat, kita bisa produk bikin rumah rusun itu. Jadi di sini Pak ada dua input ya. Input lumpur sewage lunch dan satu adalah sampah. Nah itu kita proses menghasilkan listrik, drinking water, fertilizer ini pupuk, juga sedikit mineral residu, dan ada recycling water. Padahal kita tidak perlu kasih sisa ya. Kita bangun sewa aja. Di sewa bisa keras atas, ya kalau masih bisa menunggu. Kayak bikin kos-kosan, satu apartemen, 2 juta per bulan juga untung. Karena tanah nggak dinilai kan. Terus gitu. Pasang di Pulau Gadung saja, lahan PDAN, anda tinggal, sampai dibuang-buang. Oh, ada di Pulau Gadung? Pada sebelahnya Pak? 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 Jadi kita panggil dia, kita ngomong, ini bisa tambah sebelahnya lagi. Jadi kalau mereka lagi musim hujan ya, itu lumpur kan pakai apa? NTU ya, lumpur itu ya. Normal kalau drinking water itu kan, toleransi dari pump itu di bawah 5. 5, apa NTU apa ya? Saya nggak ngerti, unit apa itu. Keteruhan itu. Nah kalau biasa kira-kira 200. Jadi udah tinggal. 200. Kalau yang lagi hujan, di atas kejaraan lagi hujan nih, dibawa-bawa semua hujan nih. Itu tau berapa? 200. Jadi itu diolah, misalnya bikin kayak kauling, di press, ambil airnya kayak modern pabrik kauling lah, diolah. Tapi itu nggak jadi apa-apa, hanya buat 100 yang gitu, di buang-buang bikin bata, bikin apa. Nah maksud saya, jadi sekarang kita nih ada 13 sungai utama di Jakarta. Jadi cari semua pinggiran sungai, Cilibung yang besar-besar, lumpur sampah dan air sebetulnya. Dan lucunya Jakarta, kita nih kekurangan suplai air bersih. Karena tidak punya bahan-bahan airnya. 13 sungai ada air kok nggak bisa dipakai. Karena isinya ada lumpur, ada sampah. Jadi untuk pengorahan, nah termasuk misalnya tuan-tuan yang diperjumpongan. Tidak punya itu pintu karet itu lho Pak, BKB, Banjir Kangal Barat kami. Banjir Kangal Barat juga sama kasusnya. Tentu selain kalau Banjir Kangal Barat, lumpur, sampah, dan amonia. Mohon maaf orang BAB, macam-macam semuanya itu. Barisnya diciptakan untuk semacam moving bed, dia puterin lah agak pasang-pasang, dan bisa remang juga teknologi. Jadi bakteri itu nangkep nggak. Bakteri ini nangkepnya. Diurai bro, airnya bersih. Nah saya berpikir kalau misalnya teknologi sampai pemanasan begitu tinggi, kalau bakteri apa juga lewat gitu. Jadi apa yang kita harus habiskan? Untuk kelola, untuk supaya dia ada rumah, bakteri, akhirnya ambil di sini, kan belum capek itu kan. Nah saya pengen ini lebih dalam deh, padahal saya poli teknologi itu gitu. Kalau seperti ini, berarti kita bisa supply air bersih. Jadi bukan-bukan drinking, maksudnya kita betul-betul bukan bottling, saya betul-betul ingin supply ke PAM. Oh, terima kasih. Maka kita mau ambil alih nih PAM semua. Kita mesti beli, akuisisi. Ini kan lagi CRS, lagi lingung ya. Jadi kalau nggak ada pun, kalau misalnya orang tinggal, kalau kapasitasnya besar, saya nggak tahu berapa ribu menjata besarnya, kita harus bikin cluster-cluster. Jadi kita bangun pintar. Jadi langsung masuk ke rumah-rumah orang, di perumahan dengan sistem teknologi ini. Misalnya sampah beres, lumpur yang... Iya, lumpur kan terus masuk ke selamut, kan jadi masalah buat kita. Nah air dapat, semua diolah habis. Nah saya mau gabungkan PAM sama PAM. Jadi pengolahan air lima sama PAM ini kita mau satukan. Nah kita yang paksa pipa-pipa, kita jual air minum itu langsung ke rumah orang. Kayak Singapura kita. Nah kalau ada teknologi, saya mau minta situ. Nah kita ambisius. Kalau ngomong saya, Bapak harus lebih ambisi daripada seorang konglomerat. Karena konglomerat ambisinya itu, dia hanya punya modal di bawah 10%, namanya muta. Kalau ada, kita punya 100%. Kalau ada, kita punya 100%. Dan konglomerat mesti nyonggok-nyonggok pejabat, baik-baikin istri pejabat, saya bikin pejabat, supaya ditandatangan gitu loh. Kalau ini anda yang pagi, sodorin saya, dan saya datangan. Saya datang kembali. Nanti apa yang disusul. Yang parah itu disusul, Pak. Saya datang kembali. Di mobil, Pak, saya. Bisa WhatsApp, BBM, segala macam. Dan gak klub, saya ditip siapapun gitu. Jadi harusnya kita lebih sukses daripada semua konglomerat. Jadi salah satunya ini, Pak O, impian kita. Supply dan airport, dan PIK, Pak. Jadi bukan cuma botoling. Botoling kan jadi klasnya. Jadi kita betul-betul pengen. Jadi hotel sama kita itu betul-betul gak beda. Ya kan, jangan kayak saya menikah sama cara Singapura saya datang, kita bisa apa loh itu, Pak. Kita lupa kasih tau. Gak mau ikut tep hotel. Besok gak ada yang ketawinan dulu. Ini sikat ya tep hotel. Ini serius kejadian bener nih. Di sini terdiri dari 5 pilar main proses. Sludge treatment, ya. Terus gasifikasinya, kebakaran, power plant, water treatment, dan purification. Ini untuk pembuatan drinking water-nya. Dan kita ada fosfat recovery plant. Fosfat recovery plant ini sejak akhir tahun lalu di Jerman dan negara-negara Eropa diharuskan. Karena fosfat ini jumlahnya di dunia semakin menurut. Udah diambil untuk itu ya? Ya, karena fosfat ini sebetulnya ada di tanah. Nah, tahun 2004 yang lalu itu di Eropa, negara-negara Eropa, lumpur itu dipakai untuk menjadi pupuk, Pak. Jadi fosfatnya kembali lagi ke tanah. Dari tanah diserap oleh tumbuhan, dimakan oleh manusia dan binatang, kita pup BAB, kembali lagi lewat tinja, kembali ke pupuk. Jadi ada fosfatnya nggak terputus. Nah, sejak 2004 itu pemerintah sana melihat bahwa lumpur tersebut tidak boleh dijadikan pupuk lagi. Karena terlalu banyak fosfat yang beracun. Karena itu, mereka masukin ke base in generation setelah tahun 2004. Nah, tergabung dengan toxic-toxic elements, heavy metals, masuklah ke special disposer. Jadi tidak kembali lagi ke tanah. Nah, pemerintah di sana melihat situasi itu sejak akhir tahun 2014, mereka bilang, makanya tidak boleh pembakaran lumpur dilakukan di base in generation lagi. Karena fosfornya hilang. Sedang fosfor itu mutlak diperlukan oleh manusia untuk pemecahan sel-sel tubuh kita. jadi harga fosfat itu sampai 2.000 USD per tanah saat ini. Dan saat ini yang paling banyak itu ada di United. Karena itu diharuskan di Eropa sekarang, Eropa Barat, Jerman yang mempolo-polo-polo ini. Oh, manusia bisa tambah sakit ke gitu ya. Iya Pak. Jadi berarti satu hari manusia bisa musnah sendiri. Betul ya. Betul ya. Tau pikir ya kali ini musnah sendiri. Iya. Wiki Hamad itu itu sebenarnya. Nah ini saya jelaskan sedikit banyak tentang 5 pilar itu tadi. Kita mooning, pre-fulling. Pre-fulling ini pengendapan lumpur selama 3 hari. Dengan kita bekerja dengan bakteri. Dan bakteri itu akan memisahkan sehingga C2-nya untuk Persis yang dipasang di Palinja teman-teman. Jadi prasik-prasik ini dari Jerman ya. Di rumah-rumah ini. Nah kita lihat di sini kalau dengan situasi Pak Dukululit yang kita telah pantau. Proses ini kita tidak memelukai. Karena di sana incoming flood-nya minimal ya. Banyaknya yang eksisten. Kita akan lebih banyak bekerja dengan APB. Jadi kita akan sebarkan APB untuk nyerap rumpur itu untuk diproses ke plan kita. Jadi ada dua, empat APB. Ini harusnya pengerukan dulu ya. Iya. Kalau ada kontras misadi itu di-stop saja. Bagaimana itu ngondong kewajiban pengamatan. Bapanya kita capek Pak. Saya lupa tolong saja. Kalau mau izin, oke. mau bantu saya apa. Bukan saya bantu DKI apa. Kalau saya nggak usah sih. Kalau mau traktir kamu makan saya yang traktir. Sebaik. Sebaik. Sebaiknya kasih ke kami aja Pak. Sausnya ini daripada dibuang kemarangan dengan toksin. High toksin. Itu bersponker laut lagi ya. Iya. Itu ekologi air akan tercemah. Tercemah. Kapan bisa mulai ngisip itu lumpur di sini di sini ada jadwalnya. tapi kalau udah selesai coba dipersingkat aja. Oke. Ini adalah sistem pengeringannya dengan mekanik dan ini terakhir proses. Setelah itu water output itu itu dipersingkat taper up sorry mana? Water output itu ini istilahnya dari sistem T-watering ini akan menghasilkan water sekitar sekian tahun per tahun tahun per tahun tahun per tahun tahun per tahun ini ini nanti masuk water pak jadi air minum yang kita produksi nanti bukan dari ini pak ini nanti kita buang kembali ke recycling water tapi sudah melalui proses yang betul ya jadi memenuhi international standard kita bisa kembalikan ke air tanpa membunuh ikan-ikan yang ada di sana drying system ini untuk mengeringkan kumpul tersebut dengan tingkat kekeringan sampai 90% nah setelah dibentuk breakage tersebut kita masuk ke gasifikasi kami ya elektor kami dibakar dengan temperatur yang tinggi dan produknya adalah synthetic gas dan slag slag ini nanti masuk ke fosfat recovery plant nanti saya ini untuk sistem drinking water protection jadi kita akan memakai steam jadi reaktor dari gasifikasi kami itu kan temperaturnya dingin sekali kita menggunakan temperatur sampai 1800-2000 maksimal kita pakai ini juga energy risk oh iya kita pakai jadi sistem kita itu IGCC integrated gasification combined cycle jadi kita dari gas yang dihasilkan oleh gasifikasi lagi steam gas ini masuk ke gas turbine dan steam buangan dari gasifikasi ini kita proses untuk memproses drinking water itu nah kalau breathing water tersebut karena kan steamnya itu dari tempat itu 2.400 raja itu kita kudang untuk masuk kayak gas cleaning system di kudang itu sampai 700 raja celcius nah itu banyak sekali steam yang terbuang dari bahasanya pun kita akan memakai teknologi dari sulit sulit dari tingkat steamnya kan itu sudah pure banget karena tingkatnya sudah ini bukan dari gunas alpen ini ini kan di panas ini 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 internasional pak jadi di di kerando sudah bisa langsung dibinum jadi standar untuk pipanya pak itu nanti dah distribusinya lagi pak memang kalau kita bicara tentang quality water the best is waste the best quality yang tangan terbaik dari Swiss ini ini agak sejarahnya pak kalau Swiss kenapa Prancis tidak keluar produk yang baik jadi sifat orang itu dipengaruhi oleh doktrin keyakinan Swiss itu dipengaruhi oleh Calvinist jadi ketika terjadi protestan dan katolik terjadi bunuh-bunuh di Prancis maka larilah orang-orang orang Puritan ini ke Swiss maksudnya kenapa orang Puritan ini maksudnya doktrin Calvinist mereka pada dasar doktrin itu lakukan segala sesuatu yang terkecil pun untuk kemuliaan Tuhan Jerman sebelum dia jadi reformasi dari Martin Luther gak ada produk Jerman yang bagus setelah reformasi Jerman baru ini dipengaruhi dari keyakinan orang saya gak mau perdebatkan agama keyakinan mana yang benar tapi kalau kamu dipengaruhi keyakinan itu kamu akan lakukan seperti itu jadi kalau kamu bisa teroris dipengaruhi kalau dia yakin masuk surga ada tujuh muda dia bunuh orang karena dia dirancunin nah Swiss itu disitu Swiss itu pelarian dari orang-orang Puritan yang mau dihabisin di Prancis berarti raja memboleh yang mana saya udah mau jadi protestan ini itu dibantai nah orang yang percaya dia kabur ini sejarah negara Skandinavia kenapa ada insurans hidup baik jaminan mereka dipengaruhi dari Kravines orang yang baik itu meninggalkan warisan pada anak cucunya jadi kerja apapun dia simpen buat negara ini cerita bangsa itu dipengaruhi dari dari soal keyakinan dia itu makanya Swiss itu ya kita gak bicara dia bukan Kristen bukan negara Kristen gak ada negara Kristen tapi maksudnya budayanya itu dipengaruhi dengan dasarnya itu lakukan segera sesuatu yang paling kecil pun untuk kemuliaan Tuhan jadi nyapu berisi dimana bisa keluarkan untuk jam yang begitu pikirin jelingkut jelengkut kalau kita kan gak nyapu aja kalau bisa dibuangin sampo jadi jangan kalah jadi saya bawa taruh taman dong saya ngasih ini saya ngomotin jadi Tuhan kita lihat nih bungkus rokok biar kita plastik saya kasih lihat ini ini nyala-nyalain saya pakai kebersihan nyala-nyalain itu saya baru tahu standar kebersihan Bapak begitu tinggi kayaknya itu saya bilang gini minum obatnya pas hari ini kan jadi dosisnya pas saya saya bilang gini saya bilang gini saya bilang gini kalau kamu punya pembantu disuruh nyapu halaman depan rumah ada botol aqua plastik yang penyok ada yang gelas ada bungkus rokok terus dia nggak buang kamu komentarnya apa boleh nggak mau bantu itu lu lihat dia terus tanaman masih ada plastik di tanaman ini kan buat dia nggak susah tumbuh kan males kalau buang lagi mesti buang lah gitu kalau dia ngangkut kan kalau dia dua kali buang ditanam terus siapa itu bisa busuk jawab saya santai aja tau jawabnya apa? oh saya juga mengerti pak saya kan insinior pertanian lu kenapa kamu nggak ngakut kan disini saya yaudahlah karena minum obat dosisnya pas saya ngobrol bersama kalau nggak pas udah pas dosis jadi tiap pagi saya cuma mau mau bangun tidur terus saya minum obat itu masih hitung dosis itu satu setengah apa dua apa satu supaya tinggal kegilaan saya ini lagi kontrol kontrol saya ketawa ini kan dosis tinggi saya itu ini saya dikomika komika kalau dari pejabat gubernur saya mau lakuin di standap komedi ayo biar jangan supaya biar nanti ke waktu ya pak oke oke ini tadi nah ini untuk fosfat recovery plannya jadi setelah yang tadi yang dihasilkan oleh klasifikasi masuk ke fosfat recovery keluarnya nggak kayak pelet-pelet gitu ya betul pak ini semua ini semua energi itu semua satu ini ini general ini kapasitasnya 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 bisa ditambah kalau dengan adanya itu oh bisa bisa kan bisa jadi ini kan kita sistemnya itu mobil kita sistemnya lulus jadi paling pertanyaan nomor satu yang kita punya itu lahan yang dihitung yang equitable berapa besar itu sudah 2 hektare 2 hektare tidak dengan polum air itu untuk mas kita bisa tambah lagi loh polum pun bisa tambah lagi itu justru bagus karena kita memang butuh yang flow nah sebenarnya yang paling bagus itu kita cari lahan nanti yang BKB kita pulang yang maru-jangu gak salah maru-jangu itu BKT ini nggak masuk ini catung drain nanti yang paling bagus yang air pompa tunjungah pompa tunjungah itu itu BKB semua bisa diahirkan air nah itu utara susah air bersih kalau kita bisa bikin waduk loh kerjain pangkungan itu ya semua luas itu lumpur semua masuk ke situ Saya berpengomong triliun-triliun, dulu saya takut dengan triliun. Saya senyum, senyum segera. Bli UPS, top lho. Ini serius. Bli UPS, top. Tahun ini kenapa berada malam di PND? Mereka mau beli UPS, elektronik sistem pendidikan sekolah, satu sekolah bisa 5M, UPS bisa 6M, skener bisa 3,8M, 12,1T. Mau beli barang-barang itu, ngajak barang-barang adek-barang itu. Ini tuh almost 1 Billion USD. Kadang ngomong sama bule aja, ngomong 1 Billion USD. Not millions, sir. Billion USD. Siap, ya. Jadi buat bule aja, dengar 1 Billion USD itu, siap. Kita just habisin aja. Tapi tahun ini bingung pakai duit, kunci-kunci. Suruh kerja yang beneran, siapa-siapa nggak bisa. Berarti ya, suruh beli gituan bisa. Iya. Ini dari tahun-tahun kita mau cek, mah. Iya. Kayaknya Bu Tiasnya suruh di truk sampah. Koyota, saya telepon Bu Tiasnya. Bos, ini kan udah bulan Mei nih Bos, gue ngomong sama lu nih. Kira-kira sampai akhir tahun memampu produksi truk sampah buat lu berapa Bos. Bayang tak doang nih. Ini ada pemasaran yang lain dong. Dia ada pemasaran yang lain dong. Saya bisa supply 500 unit. Hino juga sama, ini di luar Hino. Berarti 2 bisa dapat 1000 unit dong. Kalau kita ngomong dari tahun 2014 atau 2013. Ngomong dulu sama mereka produksi. Bisa nggak dia produksi dulu? Kan kita dikatalog nih. Dia produksi dulu. Lalu sampai akhir tahun tinggal beli banknya. Diskon, pasang GPS semua, bonus. Ini kita kebersihan nggak mau beli. Karena alasannya, truknya nggak bisa supply. Jadi sewa sama orang 400 miliar. Setahun. 400 miliar kalau beli truk, yang ukuran sedang itu, dari 800 miliar. Tahun ini kita sewa lagi, 200 miliar lagi sewa mobil. Anggaran kita. 200 miliar. 200 miliar, tapi 200 miliar. Ya makanya setelah saya marah-marah. Jadi pakai resep marah-marahnya masih begitu. Saya nggak berarti itu. Kita butuh 1200. Beli langsung saya. Gak mau. Bisa bangun langsung. Ini dilupa, H min, apa, D, apa, Year min satu. Wah ini mah, kerjasama kita bisnis ke bisnis saja. Saya nggak tahu. Jadi bisnisnya... Kalau saya kerjanya berapa lama? Bisa nggak 2017 bisa jadi? Bisa, Pak. Kalau 2020, 2016 jadi. Kalau Fs-nya, itu kan tadinya Fs-nya itu kan 18 bulan. Saya kejar ke orang tua. Nggak usah, Fs-nya apa? Makanya. Bukur gitu banyak. Bila aku datang ke tempat PAM. Kalau mau datang ke Ciriwung. Itu boleh tanah banyak. Cari keberapa tanah yang ada. Ciriwung. Mau di ujung mana. Itu Ciriwung semua-semuanya perlu sampah dan. Di BKB aja, Pak. Langsung. Ya makanya itu bisa di... BKB nggak ada. BKB nggak ada. BKB ada. Nggak perlu bikin EPD. Gitu. Karena ini kan udah template-nya. Ya kan? Nah dipotong lagi dari jadwal tadi. Hanya memang bisnis ke ini bagus ya, Pak? Nah sekarang saya ada pertanyaan yang konyol. Pertanyaan saya konyol aja nih. Ini mesin kan tepasan nih. Seandainya tidak ada lumpur yang dibawa ke waduk, tidak ada sampah dibawa ke waduk. Ini kan tempat itu 2400. Saya sih nggak gitu ngerti ya. Tapi kira-kira saya orang tambah. Artinya barang apapun masuk selesai nih. Mau emas apapun selesai. Iya. Mau kaling apapun selesai. 2400 kok. Iya. Maksud saya, Anda bangun aja. Bawah saya kes. Saya punya sampah di Jakarta 8000 ton. Jadi masuk ke situ. Tujuan kita bangun. Saya punya 8000 ton. Iya. Jadi Anda nggak usah takut sih cemprungin aja. Mereka cuma 1,4T, Pak ya. Iya. Oh 2 tahun lagi bangunnya. Mertinya setahunnya 700. Iya. Bangun 2 deh sekaligus deh. Iya. Mereka dimanung nggak apa satu lagi. Atau di ini. Tujuan ini. Iya. Jadi saya nggak tahu kapasitasnya nyerap sampah saya berapa. Iya. Termasuk di ITF Sunter. Kita sudah ada waduk juga tuh. Ya ITF Sunter. Pasang mesin ini. Iya. Jadi kita tarik nih. Duit sampah semua itu tarik nih. Duitnya saya kasih ke bapak ini. Kita mau bangun ITF 1,2 Triliun. Mendingan bangun ini dong dari bahan inserator 1,2 Triliun. Bisa buat ini. Nah, berarti semua sampah kami bisa cemprungin. Iya. Semua sumai. Sekedar. Sedikit informasi aja. Kalau in generation itu, produknya adalah HIT. Itu yang makan ya. HIT tersebut di Indonesia tidak bisa dipakai. Karena HIT itu di Indonesia tidak ada infrastructure-nya. Jadi kalau di Eropa, HIT tersebut bisa diperjualikan. Jadi HIT di Indonesia tidak akan ada income. Kedua, kalau di Eropa, di Jerman dan negara Swiss. Buat pemanas ya? Iya. Buat pemanas untuk proses perusahaan juga. Protection. Energy. Nah, kalau di poin kedua, kalau di Eropa itu untuk pengelolaan sampah dan lumpur, pemerintah itu atau pembuang sampah wajib membayar 200 USD per tambah. Kalau di sini kan diskusinya 35 USD per tambah. Di sana itu 200. Tipping fee. Tipping fee. 200 USD per tambah. Dari situlah yang membuat in generation plan itu bisa berjalan. Jadi in generation plan dari sisi ekonomi adalah cost, cost, dan cost. Apalagi kalau di Indonesia itu tidak bisa dijual. Itu nomor satu. Kedua, dari sisi environment, limba. Seperti yang telah saya jelaskan tadi. Itu bottom edge, slag-nya. Karena temperatur yang dipakai in generation itu di bawah 1000 derajat Celcius. Toxin-toxin material itu tidak terhancurkan, tidak teruraikan. Nah, itu memerlukan special depone lagi. Special depone itu is very costly first. Very costly. Selain itu juga perlu pantauan yang luar biasa. Di sana steak banget. Karena special depone itu tidak boleh sampai menembus, supnya itu tidak boleh sampai menembus ke air tanah. Sekali tertembus, that's all. Semua ekologi air tanah di kota itu akan rusak. Dan itu tidak bisa direparable lagi. Tidak bisa, Bapak buka, itu tidak bisa. Itu sangat baik. Banyak sih informasi-informasi dari WHO. Jadi oke, singkatnya kan ke arah waktu ya. Jadi ke arah waktu itu kan ada dua skin. Satu yang skin yang luar dari bawah. Kalau lalu kalau coba coba satu dulu. Enggak, ada dua. Bisa, Pak. Nanti biar kita lihat. Nah itu kalau mau mempercepat kita yang hampir yang langsung aja. Ya karena ini konsepnya kita sama juga kalau kita ini akusisi perusahaan Procon, Pak. Ini komitmennya untuk meminimise stress, Pak. Resiko itu kita kunci. Ya, mari beda-beda, Pak. Jadi kita bisa menguruskan stakeholders di Procon. Karena suatu saat ini bisa jadi mitra strategisnya Jakro untuk marketing. Karena kan kita bergerak di sektor properti, infrastruktur, utility sama energi. Jadi kita bisa view terus. Itu salah satu untuk memiliki resiko itu. Jadi ada dua opsi yang bottom line sama yang top ya. Yang butuh FS yang 3,3 itu. Millionaire sejarah sama yang top. Supaya jadwal tadi, mana coba buka jadwalnya sekarang. Berapa aku udah lihatnya jadwal aja itu nanti biar urusan ITF itu ditransport ke saya. Kalau bisnis tadi dianalisa dari mana ya. Udah. Udah itu nanti saya udah sebuti resikonya, Pak. Nah, sekarang maksudnya jadwal ini. Itu kesannya Pak Awk. Ini kan kita udah tekan yang butir satunya itu. Jadi Suman. Apa APD nggak perlu lagi, Pak. Tadi 18 itu udah jadi 12 bulan ya. Ya, ini udah. Ya, itu dipotong lagi aja. Supaya di 2016 akhir, jadi awal 2017 bisa selesai. Bisa, Pak. Saya mau pemilihan 2017 awal. Kalau kita pilih, orang nggak peduli lagi sama saya. Nah, ini jadi ikon ini. Ya, musuh udah lalu banyak. Nah. Nah, gini nih. Ini cepat. Supaya gue paham ini nggak bisa lebih banyak. Ya. Kita tujuan. Kita sih secepat mungkin Pak. Ya. Secepat aja. Jadi kalau. Bisa awal. Ini. Kalau dari. Kalau dari. Perhitungan kita saat ini. Pertengahan 2017. Ya insya Allah kita bisa memajukan sedikit lah. Ya minimal. Lagi uji cowok-cowok. Dari bentuk barangnya, Pak. Oh ya. Udah dia sendiri tidak boleh pakai. Hari ini kan lucu, kan. Mulai itu erobatnya semua soldering kita. Teknologi yang dia pun udah nggak boleh pakai ini. Insanerator. Ya. Kita maunya kan yang paling ujung dong. Kalau di. Itu saya bilang kayak kita pakai. IRB, Pak. Saya tanya. Double piece, double piece. Saya tanya. Singapura pakai apa? Kok ini lagi mengarah ke yang Obu. Onboard unit. Yang bisa punya handphone. Itu lagi deh cetak. Belum terpasang semua. Ya kok belum terpasang. Lusin yang terakhirnya Singapura dong. Saya ikut yang double piece, double piece. Itu konyolnya kita disitu gitu loh. Saya mau yang terakhir. Teknologi terakhir. Kita. Walaupun nggak sekaya mereka. Kita. Punya uang gini. Ini filosofi dari orang Eropa Timur. Saya lupa menjelaskan apa yang cerita mereka. Belajar itu apa. Belajar itu apa. Belajar ini. Kalau kita miskin. Jangan beli barang diranya. Karena kalau rusak dan sesuai. Anda nggak punya uang beli lagi. Justru kalau kita negara yang berkembang. Miskin. Kita harus beli teknologi barang yang terbaik di dunia. Karena kita mau pakai selama-lamanya. Nggak boleh pakai yang ini. Nah kita selama-lamanya negara terbatas itu dibodohin. Dan sialnya lagi. Kurang ajarnya. Kita membayar barang rongsokan ini nilainya. Seharga barang terbaik. Karena korupsi. Karena korupsi mark up semua di sini. Itu yang saya marah di sini. Jadi kita beli sesuatu barang begitu mahal. Nah saya mau tanya. Mau rehab loh. Renovasi loh. Bukan bikin baru ya. Ferrodrome. Cuma berapa sepeda. Oh iya. Cuma berapa sepeda. Terus sekarang 500 M. Ya itu DED dulu lagi. Udah lama lagi. DED dari situ berapa? 1 M. Dia minta. Wah aduh. Saya. Di sini tiap hari itu cuma ngatur-ngatur ukur jantung aja sebenernya. Saya ukur terus. Serius. Nah saya serius. Nah saya mau pagi-pagi saya pasang nih. Yang polar itu loh. Dukur duduk dan lagi semua itu. Terhadapnya dihitung nih. Karena memang. Apa ya. Kalau sama orang bodoh saya tidak marah. Tidak kesal. Jadi kita ketemu semua ini pintar-pintar. Dokter semua di atas kita. Dia bukan gak tau. Saya mau ketatikan. Kenapa tanaman kok pelasinya gak dibuka gitu. Dan dia mati kering. Itu saya bukan marah. Saya bukan insidior pertanian. Kenapa? Dia jawabnya. Saya ngerti pak. Saya juga insidior pertanian. Lalu kenapa kamu gak laku. Lalu kenapa kamu gak laku. Lalu kenapa kamu asal saya. Lalu lebih ngerti ide saya dong. Di pertanian dong. Nah. Ada minum sebotol air muka. Tidak. 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 Tidak.